berjumpa kembali dengan saya hari petani indonesia pada kesempatan sore kali ini saya akan melakukan perawatan pada tanaman cabai saya yang sekarang memasuki usia 85 hari setelah pindah tanam teman teman alhamdulillah kondisinya sampai saat ini sangatlah syukur sekali dan sudah mulai muncul buahnya terakhir lah buahnya satupun tidak ada rontok dan bunga yang baru muncul pun juga tidak ada rontok bagaimana saya merawat tanaman cabai ini apa saja yang saya perlukan untuk perawatan kali ini maka dari itu bagi teman teman yang baru menemukan channel saya hari petani indonesia tolong bantu like komen dan subscribe dengan subscribe teman teman semua bisa mendapatkan ilmu ilmu yang bermanfaat secara gratis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad berjumpa kembali dengan saya dari petani indonesia pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perawatan tanaman cabai saya dengan menggunakan pupuk kandang ataupun pupuk organik tapi saran buat teman teman semua sebelum digunakan ataupun dipergunakan untuk melakukan pembukan usahakan pupuk kandang itu di fermentasi dulu jadi sudah dalam keadaan lembut setelah itu yang harus kita lakukan adalah mengurangi media tanam yang ada di polybag tersebut tujuannya apa? agar pupuk kandang itu ada tempatnya teman teman caranya cukup mudah sekali maka dari itu lihat video ataupun tata cara saya ini insya Allah teman teman juga akan bisa usahakan pengambilannya sedikit sedikit tipis tipis saja teman teman dan usahakan akar yang ada ataupun akar serabut tanaman cabai itu jangan sampai ketarik hujan seperti itu jika ada sebagian akar tanaman cabai di media polybag ini ketarik biasanya besok jika di siang hari tanaman cabai akan kontak teman teman jadi akan layu tapi teman teman jangan takut jika tanaman cabai teman teman dalam kondisi layu usahakan kocor menggunakan nutrisi teman teman itu harganya cukup murah sekali satu kilonya sekitar 25 ribu bisa teman teman beli di online bisa juga beli di toko-toko pertanian bilang saja bahwanya nutrisi ataupun super nutrisi teman teman caranya seperti itu jadi pengambilan tanah di media polybag ini tujuannya agar pupuk kandang yang kita masukkan nanti ke bawah tanaman cabai ataupun ke media polybag ini ada tempatnya dan nanti setelah tanah ini ataupun media tanam ini dikurangi baru dikeprok-keprok menggunakan tangan secara pelan-pelan saja teman teman agar tanahnya juga ikut gembur kemudian langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah menaruh ataupun menaburkan kapur kandang yang sudah dipersiapkan selamat menikmati selamat menikmati langkah berikutnya teman teman yang harus dilakukan adalah setelah pengurangan media tanam dalam polybag kemudian setelah itu baru pupuk kandang dimasukkan ke dalam polybag ataupun di bawah tanaman cabai yang kita tanam untuk basisnya bebas teman teman semakin banyak semakin bagus terkandung teman teman semua usahakan seperti itu selamat menikmati selamat menikmati oke teman teman pembukan pupuk kandang di tanaman cabai saya di media polybag sudah selesai saya lakukan caranya seperti itu tadi untuk dosis pupuknya bebas semakin banyak semakin bagus karena pupuk organik teman teman jadi tidak berdampak buruk pada tanaman kemudian saran buat teman teman semua sebelum dipergunakan untuk melakukan pembukan usahakan pupuk kandang itu sudah di fermentasi teman teman bisa beli yang sudah jadi juga banyak dijual di toko pertanian kemudian langkah berikutnya yang harus saya lakukan adalah melakukan penyiraman pada tanaman cabai yang baru saja saya lakukan pembukan menggunakan pupuk kandang usahakan pupuk kandang itu sudah di fermentasi caranya seperti ini teman teman untuk penyiramannya kemarin saya jelaskan di video kami sebelumnya jika melakukan penyiraman jangan langsung menggunakan kayu tapi jika habis dilakukan pembukan diperbolehkan untuk menggunakan gayung langsung dikocor juga tidak masalah yang penting pupuk kandangnya jangan sampai berantakan ataupun keluar dari media polybag tersebut jadi seperti itu teman teman usahakan sehabis dilakukan pembukan menggunakan pupuk kandang kocor sampai airnya benar berbasah tujuannya agar tanaman itu tidak layu dan celah-celah media polybag itu bisa diisi oleh pupuk kandang tersebut itu tadi teman teman yang saya lakukan untuk tanaman cabai saya agar tanaman cabai saya bisa subur seperti ini seperti yang teman teman lihat kondisi tanamannya sangat subur sekali bunganya banyak dan calon buahnya pun juga sangat banyak sekali seperti ini juga diperbolehkan penyiramannya agar pupuk kandang itu bisa masuk ke celah-celah media tanam yang tadi sudah diketok sebelumnya tujuannya agar unsur hara cepat terserap oleh tanaman cabai yang kita tanam di media polybag tersebut Alhamdulillah jika teman-teman mau mengikuti tata cara saya tanaman cabainya subur dijauhkan dari trip tungo keriting dan kutu kebur untuk petisidanya ataupun insektisidanya fungisidanya juga saya hanya menggunakan insektisida ataupun fungisida organik teman-teman karena tujuannya selain merawat tanaman tersebut juga jika sudah berbuah untuk dikonsumsi sendiri seperti itu teman-teman terima kasih selama ini telah mensupport kami dan selalu mendukung kami mudah-mudahan apa yang saya berikan apa yang saya upload di channel hari petani Indonesia bisa menginspirasi teman-teman semua untuk memanfaatkan pekarangan rumah yang sempit dijadikan ladang-ladang hijau insyaallah dilihat pemandangannya pun juga sangat indah sekali oke teman-teman mungkin hanya sampai disini dulu pemupukan tanaman cabai saya di media polybag menggunakan pupuk organik yaitu pupuk kandang mohon maaf jika banyak kekurangannya mohon maaf jika ada salah-salah kata niat dari kami disini hanya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman semua saya pun juga bukan ahlinya saya pun juga tahap pembelajaran tapi apa salahnya jika pengalaman saya saya bagikan ke teman-teman semua siapa tahu teman-teman juga ada yang hobi bercocok tanam ataupun berkebun menggunakan media polybag pot dan juga menggunakan media-media yang lain terima kasih atas segala support dan doanya mudah-mudahan kedepannya channel hari petani Indonesia bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses buat anda salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati